Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba ngebahas hal yang penting Seputar pacar Dimana HP-nya dia password Dan dia tidak mau memberikan password HP-nya ke kamu Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini Dapat membantu teman-teman muda Untuk bisa berpikir dengan baik Dan kemudian bisa mengambil sebuah keputusan Yang akan menolong dan memberkati kehidupanmu Ada beberapa poin berikut ini Yang coba akan saya bagikan Terkait handphone pacar yang di password Yang pertama Ada yang dia sembunyikan Ataupun dia rahasiakan di handphone-nya Yang kamunya tidak boleh tahu Nah, bagi saya Ini berarti tidak ada keterbukaan Saya orangnya Dengan pacar saya Yang sekarang jadi istriku Sejak kami berpacaran Baik handphone dia Ataupun handphone saya Kami terbuka Dia tahu password handphone saya Dan saya pun tahu password handphone dia Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan Untuk tidak menimbulkan kecurigaan Tapi kalau sampai handphone di password Dan kita tidak boleh tahu Maka sudah bisa dipastikan Ada yang disembunyikan Ataupun dirahasiakan Dari kamu ya Itu pertanda bahwa dia tidak terbuka Ini baik apa tidak? Ya jelas Kurang baik Ya Itu yang pertama Yang kedua Kemungkinan Dia lagi dekat dengan yang lain Nah, kenapa dia password? Supaya kamu tidak melihat Riwayat chattingnya Riwayat telponnya Supaya kamu tidak bisa melihat Karena di password So, kalau dia melakukan ini Kekamunya Dan benar-benar dia lagi dekat Dengan yang lain Maka ini sudah tidak sehat hubungannya Bagi saya Lebih bagus Dia jujur Terbuka Daripada dia sembunyikan Dan dia merugikan orang lain Ya Jadi kemungkinan dia lagi dekat dengan orang lain Sehingga Untuk tidak diketahui Riwayat chat atau telponnya Dia password Dari Kamunya Ya Itu yang kedua Nah, kemudian yang ketiga HP pasangan Pacar Di password Tidak tahu Dan tidak diberitakan ke kamu Maka yang ketiga adalah Dia bisa berpotensi besar Dia bisa berpotensi besar Untuk selingkuh Jadi kalau tadi yang kedua Dia lagi dekat dengan yang lain Terus yang ketiga ini Dia berpotensi besar Untuk selingkuh Nah, kenapa bisa? Karena dia mengalami Satu kebebasan Kebebasan untuk chat Kebebasan untuk telpon Tanpa Diketahui oleh Pacarnya Nah, kalau saya Saya Karena terbuka Ya Dia tahu password saya Saya tahu password Pacar saya Saya tidak berani Sembarangan Telepon orang Tidak berani Sembarangan terima Telepon orang lain Atau ngebalas chat Atau apapun Dari orang lain Karena Pacar saya akan lihat Jadi saya Tidak Sembarangan Melakukannya So Kalau Dia Udah bertahun-tahun Kalian pacaran Dan Di balik itu Kamu juga curiga Dia jangan-jangan Ada Berpaling hati Ke yang lain Ditambah lagi HP-nya di Password Darimu Maka kemungkinan besar Dia Selingkuh Darimu Itu Yang Ketiga Nah Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Ini Mengarah Kepada Hal Negatif Yang pertama Tadi Dia sembunyikan Sesuatu Darimu Yang kedua Dia kemungkinan Lagi dekat Ke orang Yang ketiga Dia mungkin Selingkuh Dengan orang lain Itu hal Hal yang negatif Yang Dilakukan Sementara Yang keempat Hal Positifnya Adalah Mungkin Mungkin Yang keempat Ini Kenapa Dia password HP-nya Dari Kamu Maka Ada Masalah Keluarga Privasi Privasi Keluarga Yang Dia Tidak Mau Masalah Keluarga Itu Kamu Ketahui Jadi Mungkin Saja Keluarganya Lagi Ada Masalah Besar Ada Tantangan Besar Dalam Keluarganya Dan Lewat Telepon Atau Chat Untuk Menyelesaikannya Dan Dia Tidak Mau Orang Lain Tau Tentang Masalah Keluarganya Termasuk Kamu Pacarnya Kalau Ini Kalau Kasus Begini Ya Kita Hargai Saya Pun Menghargai Kalau Ada Orang Punya Privasi Dalam Hal Keluarga Itu Yang Kempat Nah Kemudian Yang Kelima HP Pasangan Atau Pacar Di Password Dan Password Tidak Diberitahu Yang Kelima Adalah Kemungkinan Besar Pacarmu Punya Trauma Masa Lalu Punya Trauma Masa Lalu Dimana Di Masa Lalunya Dia Kasih Password Ke Pacarnya Tapi Pacarnya Itu Menyadap HP Nya Email Dan Lain Lain Akibatnya Sosial Medianya Dikuasai Sama Pacarnya Mantannya Dulu Akibatnya Handphone Nya Disadap Dan Ini Yang Buat Dia Trauma Untuk Berikan Password Ke Kamu Yang Sekarang Jadi Pacarnya Jadi Bisa Jadi Dia Ngalami Satu Trauma Ada Orang Orang Tertentu Yang Melakukan Itu Karena Trauma Masa Lalu Saya Beberapa Kali Konseling Dimana Seseorang Menyesali Di Masa Lalunya Karena Pacarnya Tahu Passwordnya Akhirnya Pacarnya Itu Kerjain Entah Itu Emailnya Entah Itu Foto Foto Entah Itu Yang Lain Banyak Yang Bisa Dikerjain Dan Itu Yang Ngebuat Dia Trauma Kemudian Yang Kenam Alasan HP Pasangan Atau Pacar Di Password Dan Passwordnya Tidak Diberitahu Kekamu Maka Yang Kenam Adalah Ini Juga Hal Positif Bisa Jadi Di Dalam Handphone Banyak Data Data Penting Entah Itu Data Di Kantor Nya Entah Itu Data Pekerjaannya Jadi Dia Tidak Mau Sembarangan Kasih Ke Orang Termasuk Kamu Karena Dia Tau Itu Ada Banyak Data Data Penting Yang Menyangkut Perusahaan Ataupun Pekerjaan Yang Dia Sedang Geluti Nah Untuk Yang Begini Ya Kita Harus Hargai Sebagai Pasangan Kita Hargai Untuk Supaya Pasangan Kita Tidak Kena Masalah Di Kantor Itu Yang Ke Enam Yang Ketujuh HP Pasangan Di Password Dan Kamu Tidak Diberitahu Maka Yang Ketujuh Adalah Bisa Jadi Itu Demi Keamanan Ya Bisa Jadi Itu Demi Keamanan Dia Tidak Mau Privasinya Dia Terumbar Kemana Mana Dia Tidak Mau Keluarganya Juga Terumbar Kemana Mana Dan Dia Merasa Ini Faktor Keamanan Pekerjaannya Faktor Keamanan Dia Faktor Keamanan Keluarga Sehingga Dia Mempassword Dan Tidak Memberitahu Kekamu Nah Ini Juga Kita Harus Maklum Kemudian Yang Kedelapan HP Pasangan Atau Pacar Di Password Dan Password Tidak Diberitahu Maka Yang Kedelapan Adalah Kamunya Kenapa 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 Tidak Tidak Dia Beritahu Password Nya Kemungkinan Besar Kamunya Tidak Dapat Dipercaya Orangnya Jadi Ada Orang Begitu Karena Didapati Yang pertama Kamu belum Dewasa Masih Kekanak Kanakan Dan Yang kedua Mungkin Didapatnya Kamu orangnya Kepo Jadi Dia Ragu Atau Tidak Percaya Untuk Memberikan Password Handphone Kekamunya Jadi Ini Masuk Akal Juga Sebenarnya Kalau Kamu Tidak Bisa Dipercaya Buat Apa Dikasih Repot Nanti Masalah Pribadi Jadi Terumbar Kemana Mana Itu Yang Kedelapan Yang Kesembilan HP Pasangan Atau Pacar Di Password Dan Tidak Diberitahu Kekamu Maka Yang Kesembilan Adalah Mungkin Dianya Dengan 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 Handphone Di Di Password Dan Tidak Diberitahu Kekamu Mungkin Dianya Mau Kalian Berdua Saling Percaya Ada Kok Orang Begitu Saya Ada Kenal Teman Sudah Berkeluarga Punya Anak Punya Cucu Ada Teman Saya Dan Selama Mereka Berpacaran Sampai Menikah Punya Anak Punya Cucu Masing-masing Mereka Tidak Tahu Password Istrinya Istrinya Juga Tahu Password Suaminya Dan Mereka Baik-baik Sampai Detik Ini Hubungan Rumah Tangga Mereka Tetap Baik Kenapa Mereka Tidak Beritahukan Password Mereka Saya Dengar Alasannya Untuk Menjaga Saling Percaya Untuk Tidak Tidak Saling Curiga Jadi Udahlah Saya Kasih Kamu Kepercayaan Jaga Kepercayaan Saya Jadi Dia Tidak Beritahukan Hanya Untuk Saling Percaya Ada Yang Begitu Ada 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 Beberapa Yang saya Ketemuin Kalau Alasan Ini Ya Kalau Saya Tergantung Kembalinya Orang Masing Kalau Saya Mendingannya Kalau Saya Saling Terbuka Tahu Passwordnya Dia Juga Tahu Password Saya Kalau Saya Tujuannya Apa Supaya Semuanya Transparan Semuanya Transparan Tujuannya Apa Supaya Saya Bisa Mengetahui Aktivitas Dari Pasangan Saya Bukan Untuk Kepo Bukan Tapi Paling Tidak Keterbukaan Itu Terjalin Itu Yang Kesembilan Yang Kesepuluh HP Pasangan Atau Pacar Di Password Dan Kamu Tahu Maka Yang Kesepuluh Adalah Mungkin Maunya Dia Kalian Bersikap Dewasa Artinya Begini Udahlah Tidak Usah Kamu Tahu Password Tempon Aku Tahu Tahu Password Tempon Kita Sama Sama Dewasa Saja Menjalani Hubungan Ini Ada Juga Yang Begitu Tapi Kembali Lagi Kalau Saya Secara Pribadi Saya Lebih Suka Saling Terbuka Sehingga Bisa Memantau Aktivitas Masing-masing Nah Yang Terakhir Kalau Kalau Hp Pacar Pasangan Di Password Dan Password Tidak Diberitahu Kekamu Apa Yang Harus Dilakukan Yang Pertama Tanyakanlah Alasannya Apa Kenapa Hp Di Password Dan Tidak Diberitahu Kekamunya Setelah Dia Menjawab Maka Menjadi Pertanyaan Apakah Alasannya Masuk Akal Atau Tidak Kalau Alasannya Karena Privasi Keluarga Data Penting Keamanan Masih Maklum Masih Oke Tapi Kalau Alasannya Yang Gak Jelas Nah Itu Yang Perlu Dicurigain Kemudian Apa Yang Dilakukan Kalau Itu Privasi Keluarga Hormati Keputusannya Kalau Itu Ada Data Data Penting Berhubungan Dengan Pekerjaan Dia Hormati Keputusannya Tapi Yang Terakhir Kalau Karena Dia Dekat Dengan Orang Lain Kalau Karena Dia Selingkuh Dengan Orang Lain HP Nya Di Password Dan Tidak Diberitahu Kekamu Maka Ambillah Sebuah Keputusan Dan Tindakan Apakah Kamu Memberi Dia Kesempatan Untuk Berubah Atau Mengakhiri Hubungan Itu Sebab Kalau Dia Tidak Terbuka Dia Dekat Dengan Orang Lain Kamu Akan Jadi Korban Dan Dirugikan So Ini Ada Beberapa Pandangan Beberapa Poin Yang Saya Bagikan Ke Teman Teman Muda Untuk Kemudian Bisa Berfikir Dengan Benar Dan Bertindak Dengan Benar Harapan Saya Teman Teman Muda Engkau Mendapatkan Pasangan Yang Terbaik Kalau Teman Teman Mau Berkomentar Kasih Masukan Silahkan Isi Di Balas Komen Satu Demi Satu Tetap Semangat Tetap Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujicat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you